Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, melakukan kunjungan ke Kabupaten Luwu untuk koordinasi terkait penanganan bencangan longsor yang terjadi di Bastem. Ia juga membasuk korban yang menjalani perawatan di rumah sakit Admedica Kota Palopo pada Kamis 29 Februari 2024. Sebagai bentuk kepadulian pada longsor yang terjadi di Bastem pada Senin 26 Februari 2024 lalu, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, membasuk korban longsor selamat yang dirawat di RSU Admedica Kota Palopo pada Kamis 29 Februari. Pada kunjungan ini, PJ Gubernur Sulawesi Selatan ditemani oleh seluruh Forkopimda, Kapolres Palopo, AKBP Syafi'i Nafsikin hingga Kapolres Luwu AKBP Arisandi. PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin saat memberikan keterangan pers di RSU Admedica Palopo, mengatakan jika bencana alam yang terjadi di Bastem merupakan duka bersama. Ia menegaskan jika dirinya dengan polda sulsel terus memantuk kondisi terkini dari longsor desa Bonglo, kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu. Jadi ini adalah masyarakat kita, siapapun itu yang pertama kita sebagai masyarakat seluruh selatan dan pemerintah provinsi tentu menyampaikan duka, dan saya pertama mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah provinsi, atas kerja tim dan juga pemerintah kota Palopo, Luwu dan kota Palopo yang sama-sama membangun tim dengan Forkopimda dan jajaran terkait dan partisipasi swasta yang melakukan penanganan cepat. Saya pantau juga bersama Pak Kapolda, Pak Ndam dari, makanya setiba kemarin pagi dari Jakarta, namun ijin kemarin kami diundang Bapak Presiden ke istana, kesempatan pertama kami langsung ke sini. Lebih lanjut, BJA Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin juga mengatakan, jika pemerintah provinsi Sulawesi Selatan turut memberikan santunan berupa uang tunai sebesar 5 juta kepada korban yang dirawat, sedangkan santunan kematian sebesar 15 juta diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia di Makobrimob Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu. Santunan tersebut bukan untuk biaya rumah sakit, lantaran semua korban longsor yang dirawat secara gratis. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dalam melakukan penanganan bencana, baik dari pemerintah di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo. Demikian juga dengan Basarnas, termasuk dari pihak swasta dan masyarakat. Sementara itu jalur lalu lintas di lokasi longsor tersebut sudah bisa kembali dilalui, namun dengan tetap diarahkan agar selalu berhati-hati. Secara khusus, Bahtiar mengapresiasi manajemen dan direksi rumah sakit Atmedika Palopo yang membebaskan biaya penanganan ataupun perawatan kepada korban. Secara khusus kepada pihak pengelola dan direksi rumah sakit Atmedika, saya atas nama Pemprog dan Pemda dan Malu dan Kota Palopo dan masyarakat swasta juga terima kasih. Luar biasa beliau itu membebaskan seluruh pasien yang ada di sini. Jadi tidak dikenakan biaya satu sen pun. Jadi ada pun santunan dari provinsi, dari ini bukan digunakan untuk biaya rumah sakit. Jadi Pak Dirut Lansung sudah menyampaikan saya bahwa semua yang dirawat di rumah sakit ini dibebaskan gratis. Jadi tidak ada biaya satu sen pun yang dikenakan. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.